Kita beralih ke informasi penting lainnya pemirsa dari Emiten Global dimana saham Disney Anjlok lebih dari 1% pada Rabu setelah perusahaan mengatakan akan memberhentikan 28.000 karyawan di divisi Taman Hiburannya. Taman Hiburan Walt Disney Co. yang berbasis di California akan memberhentikan 28.000 karyawannya sebab penutupan yang berkepanjangan akibat pandemi corona membuat kinerja perusahaan tentunya menjadi menurun. Sementara itu pergerakan saham perusahaan pun langsung turun 2% pada penutupan Selasa menanggapi informasi ini yang masih dilanjutkan pada Rabu yang turun lebih dari 1%. Dan Disney sendiri telah mengeluarkan banyak modal sejak terjadi pandemi. Pada kuartal 2 2020 perusahaan melaporkan kerugian 1 miliar dolar Amerika Serikat pada operasional karena penutupan taman, hotel dan juga jalur pelayaran. Sementara pada kuartal ketiga perusahaan rugi 3,5 miliar dolar Amerika Serikat.